Komisi 4 DPR RI meminta agar semua aktivitas alih fungsi lahan yang mengakibatkan bencana alam banjir lumpur yang menerjang pemukiman warga di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, segera dihentikan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi, menyesalkan proyek tersebut tidak memiliki perencanaan yang tepat sehingga dalam jangka panjang, proyek ini akan berdampak buruk untuk lingkungan serta warga sekitar. Saat ini, kondisi lahan perkebunan teh yang dikerjasamakan dengan PT Bintang Pratama Santosa itu sudah gundul karena akan diubah menjadi perkebunan Holti Kultura. Efeknya, hal tersebut akan membuat daya ikat tanah menjadi lemah. Kalau orang SD aja, sekolah SD aja ngerti, kalau ini dirubah jadi kebun sayur, pasti longsor. Pertanyaannya adalah, keuntungannya berapa sih bagi negara? Kan ini yang sembarangan-sembarangan menurut saya, kan? Gini loh, sayur itu sekarang sudah naik ke atas ke gunung, sudah ke bawah, sudah ke samping. Nanti pesticidanya berapa kandungannya, terus kemudian obat semprot yang rumputnya disemprot, lepas. Nah mungkin dalam jangka panjang ya banjir akan terus menurut saya. Anggota Komisi 4 DPR RI, Yohanis Franciscus Lema menyatakan, Komisi 4 sepakat proyek ini dihentikan. Pasalnya, terkuak bahwa pihak perusahaan belum mengantungi izin dan amdal dari Dinas Lingkungan Hidup Setempat. Dengan demikian sebenarnya, konversi lahan tadi itu sebenarnya ilegal. Melanggar aturan. Dan dari perspektif ekologi, ini salah. Nah hari-hari ini PTPN itu harus mengetahui betul, orientasinya tidak sekedar pada ekonomi. Dari Jawa Barat, Rodia, TVR Parlemen melaporkan.